...asli dan ini menimbulkan polemik apakah ia bakal dikirim ke kontes Miss Universe atau tidak. Kita lihat saja ya namanya apakah keluar di Miss World atau Miss Universe ya. Nah ini selanjutnya masih terkait yang shantik-shantik ya. Sambut musim panas ragam busana shantik ke pantai makin jadi pilihan warga. Iya penibahkan aneka busana tersebut yang kian menyasar kau mewah. Di prediksi bisa menghasilkan 28 miliar dolar Amerika untuk sekitar 392 triliun rupiah. Triliunan. Zaman sekarang orang kalau liburan tentunya ingin tampil trendy. Apalagi jika untuk diunggah di media sosial. Peluang ini dimanfaatkan oleh Splash Paris. Perusahaan busana yang berdiri pada tahun 2016 ini siap hadirkan ragam koleksi busana ke pantai yang terkini. Terletak di pinggir sungai Steyn Paris, pertumbuhan industri busana perusahaan ini kian meningkat. Busana ke pantai di tahun 70-an tengah jadi incaran. Dibalut dengan bahan berkelas dari India, koleksinya laris di buru perempuan-perempuan Perancis. Koleksi terbaru yang disebut Juliet dan Resort 19 menggambarkan koleksi nomadik dan karibia dalam Kaftan Sutra Maxi. Busana tersebut dihargai 502 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 juta rupiah. Tak hanya regam busana, anek aksesoris juga tengah menjadi incaran kaum sosialita. Apalagi yang tengah jadi tren adalah yang berasal dari alam. Salah satunya milik desainer Ken Samudio dari Filipina. Ia membuat aksesori yang terbuat dari bahan-bahan laut dan bahan lain hasil recycle. Splash Paris optimis, industri busana pantai ini terus berkembang. Bahkan di dunia di tahun 2020 mendatang diperkirakan bisa hasilkan omset 28 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 392 triliun rupiah.